Intro Oke ketemu lagi di chat aja low cases Kali ini kita akan bahas tentang lelang keperawanan yang lagi rame banget didiskusikan Nah minggu lalu itu kita mendengar banyak banget yang viral soal salah satu selebgram yang mengunggah videonya Dimana dia menyatakan bahwa dia melelang keperawanannya mulai dari 2 miliar Wow dan itu disambut oleh selebgram-selebgram lainnya yang bilang bahwa mereka juga melelang Macem-macem lah jadinya jadinya viral sekali Nah kali ini kita mau tau nih tentang lelang itu dari segi hukum Mungkin gak sih adanya lelang keperawanan dan kalau hukum sendiri melihatnya seperti apa Bersama kita sudah ada 2 mentor favorit kita, favorit legal access Silahkan, siapa nih yang mau share duluan Dan intinya kalau kita melihat dari definisi lelang itu sendiri sebenarnya lelang adalah penjualan barang Jadi barang itu didefinisikan sebagai benda dan juga hak Jadi kalau misalnya kita melakukan lelang berarti kita memang menjual proses atau pelaksanaan penjualan Benda atau hak itu bisa dilakukan dengan lelang Kemudian juga biasanya lelang ini berbeda dengan jual beli biasa Kalau misalnya jual beli biasa bisa tertutup, bisa misalnya tertentu pada satu orang Tapi lelang ini terbuka untuk umum Nah disana di dalam lelang pun ada yang dinamakan penawaran harga Jadi tadi ketika memang seorang penjual itu menjual barang dengan nilai limit tertentu Kemudian dia menawarkan dengan harga tertentu Dan dalam proses lelangnya itu ada penawaran harga Yang akhirnya, dan penawaran harga itu bisa dilakukan baik secara tertulis maupun secara lisan Nah tadi tujuannya lelang itu beda dengan proses yang lelang itu akan menghasilkan tujuan yang berbeda sebenarnya dengan jual beli Memang tujuannya itu adalah terbelinya barang Tapi di dalam penawaran atau proses penawaran ini, penawaran harga ini Tujuan utama dari digunakannya lelang adalah untuk mencapai nilai tertinggi Jadi kalau misalnya kita jual beli biasa kan kita, misalnya kita sebagai penjual nih Kita menjual ke si A, ya dengan harga yang sudah kita tentukan Nah tapi dengan lelang ini dibuat suatu mekanisme lelang untuk mencari nih beberapa prospective buyers Kemudian kita tawarkan ke mereka dengan barang yang sama Dan mereka mau membeli dengan harga berapa dan yang penawaran tertinggi lah yang akan memenangkan lelang tersebut Nah kemudian yang terakhir, biasanya kalau misalnya sudah terkait dengan ketentuan lelang yang memang terdaftar Misalnya di bala lelang, itu harus ada pengumuman terlebih dahulu Kalau yang terkait dengan kasus ini kayak gimana ya, terkait dengan lelangnya Lelang berarti kan kalau misalnya disampaikan tadi, berarti lelang keperawanan Berarti ada jual beli nih, nah keperawanan itu jasa, benda, hak atau apa nih Yang kita bisa lihat kalau saya sendiri sih melihat bahwa keperawanan ini mungkin bukan dalam kategori jasa Ataupun bukan dalam kategori benda Ataupun mungkin bisa kita lihat dari ranah perdatanya yang mungkin akan dijelaskan lebih lanjut oleh kakak Mina ya Tapi kita lihat sendiri bahwa lelang sendiri itu adalah proses atau sarannya jual beli Dengan metode tertentu untuk mencapai nilai tertinggi Jadi intinya mekanisme lelang itu berbeda dengan mekanisme jual beli biasa gitu ya Jadi saat ini kita pengen tahu emang kalau tadi dikasih tahu perbedaannya Apa sih kesamaannya gitu Mungkin tadi kan dibilang dalam segi perdata Ada sih kesamaan di antara keduanya Bisa disampaikan mungkin kalau menurut kak Pani gimana? Oke Menarik banget ya tadi kak Lili dia memulai dengan konsep lelang itu apa Jadi kan yang rame banget ini ada lelang keperawanan Lelang keperawanan gitu kan Sebenarnya kan goalnya dari lelang keperawanan ini apa sih Dia mau jual dia punya keperawanan kan Tapi melalui mekanisme lelang Kayak yang kak Lili bilang tadi Kalau misalnya pakai mekanisme lelang Diharapkan si selebgram ini sebagai calon penjual Dia itu akan dapat harga tertinggi Itulah konsep lelang Terus kalau misalnya aku sih lebih mau narik lagi dari konsep perjanjian Secara perdata Kayak tadi kak Lili udah tarik benangnya kan Dari mulai proses lelang Katakanlah nanti udah ada yang bidding nih Udah ada harga tertinggi Kita dapat bayar nih ya ceritanya lelaki A Nah lelaki A ini udah dengan bidding tertinggi Dan mereka akan masuk ke perjanjian nih Perjanjian jual belinya Kan tadi udah lewat proses lelang Terus mereka akan masuk ke perjanjian jual beli keperawanan Kan sebenarnya goalnya kesitu kan Terus sebagai kita mahasiswa hukum Atau lulusan mahasiswa hukum Maka ada baiknya kita balik lagi nih ke konsep yang paling dasar dari suatu persetujuan Dalam hal ini persetujuan untuk jual beli Nah teman-teman nih viewer-viewer kita sekarang Atau menti-menti legal access Ada yang boleh kelewat satu pasal ini Karena pasal ini kayak pasal dasar banget Kalau kita mau bahas soal persetujuan Persetujuan apapun gitu loh Kak Ledi mau persetujuan jual beli Sewa menyewa Utang piutang Semuanya kan kembali lagi di pasal 1320 di BW Kita pun undang-undang hukum perdata Jadi sebenarnya kita berangkat dulu nih Kak Ledi, Kak Lili dari Sebenarnya persetujuan itu Dikatakan secara hukum Itu syaratnya apa aja sih? Ada empat Yang pertama harus ada kesepakatan Nah untuk kesepakatan ini Kita lihat sebenarnya cukup ini ya Cukup simple lah Yang penting ada kesepakatan antara si penjual sama pembeli tadi Si penjual, si selebgram Dan siapa yang mau beli Dia punya keperawanan Itu dulu nih kesepakatan Dan kesepakatan kalau kita balik ke BW itu Kayak luas banget gitu loh Kak Lili dan Kak Ledi Bahwa kesepakatan itu gak mesti tertulis sebenarnya Kayak kita sekarang ngobrol-ngobrol bilang Oh yaudah deh aku setuju untuk beli kamu punya handphone ya Oh gitu, oh yaudah Nanti kita sepakat jualnya 10 juta ya Itu sebenarnya udah kesepakatan loh Kak Lili, Kak Ledi Jadi konsep kesepakatan kita lewatin dulu Karena itu very simple sebenarnya Yang penting ada persetujuan antara kedua belah pihak Gak perlu tertulis Verbal juga bisa Nah itu sebenarnya udah terpenuhi Terus kita masuk nih Kak Lili dan Kak Ledi Syarat yang kedua Kecakapan Kalau kecakapan itu sebenarnya Yang penting dia bukan anak di bawah umur Dan di bawah pengampuan itu bisa Katakanlah misalnya Kalau misalnya anak umur 5 tahun Bikin persetujuan Nah itu gak asah tuh Gak bisa, belum bisa ya Dan konsep usia untuk Dikatakan cakep Membuat perjajiannya sebenarnya Ada beberapa sih Patokan kita Bisa kita lihat berdasarkan BW Bisa kita lihat berdasarkan undang-undang perkawinan Maksud aku Sebenarnya konsep dikatakan dewasa itu Ada beberapa referensi lah Itu aku gak akan masuk lebih dalam disitu Karena Si selebgram ini Aku yakin Harusnya dia udah Umur dewasa lah ya Harusnya udah usia dewasa 18 sampai 21 Harusnya dia udah lewat Ya kan Nah Yang Masuk lah aku ke konsep yang Syarat yang ketiga dan keempat Nih Yang menjadi objek dari si persetujuannya Sekarang kalau dia mau jual beli Keperawanan ini Objeknya apa sih gitu Tadi Kak Lili kan bilang tuh Apakah dia termasuk biasa Atau apakah dia termasuk barang Kalau aku sih lebih mau nariknya Ke konsep Objek perjanjian berdasarkan Balik lagi Aku narik ke BW lagi ya Kak Lili ya Kalau di BW itu Sebenarnya ada Satu pasal yang bilang bahwa Barang yang bisa diperdagangkan Berdasarkan hukum perdata itu Ada Oh sorry Objek perjanjian itu adalah Harus barang yang dapat diperdagangkan Kalau aku sih melihat Keperawanan itu Bukan barang yang dapat diperdagangkan Kenapa? Dia itu sama kayak Organ-organ tubuh yang lain gitu loh Kayak misalnya Kalau kita bilang Ada jual beli organ tubuh Seperti ginjal Ada jual beli organ tubuh Misalnya Jual beli organ tubuh Apalagi sih yang biasa Jual beli ginjal Sebenarnya atau hati ya Kan banyak tuh Kasus-kasus yang di luar ini Sebenarnya Dijual beli organ tubuh Nah itu Kalau kataku itu Enggak sah Karena dia enggak memenuhi Konsep barang yang dapat diperdagangkan Karena kita enggak bisa Menaruh nominal Terhadap si Barang tersebut gitu loh Organ tubuh Kita enggak bisa kasih dia Harga tertentu Untuk kita Katakan dia bisa diperdagangkan Nah dari situlah Aku melihat bahwa Sebenarnya Keperawanan ini Bukan termasuk Barang yang bisa diperdagangkan Berdasarkan pasal 1332 Jadi syarat ketiga Sudah enggak terpenuhi nih Ya kan Sekarang masuk kita Syarat terakhir Jadi tadi syarat satu Masih terpenuhi Yang kesepakatan Syarat dua Masih terpenuhi juga Bahwa Kita asumsikan Mereka sama-sama Sudah usia dewasa gitu ya Kak Lady Nah syarat ketiga ini Sudah enggak terpenuhi nih Kak Lady Menurut aku nih Karena Keperawanan itu Bukan barang yang bisa Diperdagangkan In my opinion Yang terakhir nih Kak Lady Dan Kak Lily Dan viewer-viewer Kita lainnya Yang cukup Signifikan menurut aku Adalah Syarat keempat Untuk suatu perjanjian itu Bisa sah Yaitu suatu Kausa yang halal Kausa yang halal itu Apa sih Itu kayaknya bahasa Bahasa textbook banget ya Kausa yang halal Tapi aku coba Breakdown secara Inilah secara Sederhananya Sebenarnya Kausa yang halal itu adalah Kita dalam membuat Suatu perjanjian itu Enggak boleh Melanggar Ketertiban umum Kesusilaan Dan undang-undang Lebih tepatnya Kalau aku sambil Buka BW Itu di pasal 1337 Kak Lily Dan Kak Lady Bahasanya kayak gini nih Suatu kausa Itu disebut Terlarang Jika Kausa tersebut Dilarang oleh Undang-undang Atau dia bertentangan Dengan Kesusilaan Dan ketertiban umum Nah Sekarang kita Aku berarti mulai Dari belakang dulu nih Dari ketertiban umum Dan kesusilaan Konsep lelang Keperawanan ini kan Di Indonesia sendiri Itu udah Gak tau sih Ini perspektif aku ya Itu tuh udah gak sesuai Sama ketertiban umum Dan kesusilaan Karena Gak kaman lah kita Untuk lelang keperawanan gitu Aku gak akan narik Lebih jauh lagi Ke ranah-ranah agama Misalnya gak kesitu Tapi Dari ketertiban umum Dan kesusilaan aja Sebenernya itu udah Gak sesuaikan Sama yang norma-norma Kita di Indonesia Terus Kalau kita tarik ke depan lagi Adalah bertentangan Dengan undang-undang Gak itu Nah Mungkin aku bukan ekspert Di bidang pidana Tapi setahu aku Kalau misalnya Tindakan Gimana ya Kabah saya Biar gak disensor Apa itu? Aktifitas Si selebgram Dan siapa yang Mau beli keperawanannya Itu nanti kan Karena dia Involve money Menurut aku itu Udah masuk ke konsep Prostitusi Yang dilarang sama Undang-undang pidana gitu Kecepatan gak bilang Soal gak ada Involve money ya Misalnya cuman kayak Dasar suka sama suka Nah itu gak akan Masuk ke ranah Yang dilarang sama Undang-undang Setidaknya sampai sekarang Belum dilarang ya Kak Leli Boleh koreksi aku Kalau aku salah Tapi setahu aku Sepanjang ada Pembayaran Atau dia Involve money Maka itu kan Masuk Bisa masuk ke ranah Prostitusi yang Dilarang oleh Undang-undang pidana Jadi Syarat keempat Tadi yang gak usah Tidak halal Itu udah Udah jelas-jelas Gak terpenuhi Sorry Kaos halalnya Dia udah bertentangan Sama ketetipan umum Bertentangan sama Kesesilaan Dan bertentangan Sama undang-undang Jadi Dari empat syarat Kita tadi nih Syarat untuk bikin Perjanjian itu sah Ada dua Yang gak terpenuhi Syarat ketiga Menarik sekali nih Yang disampaikan Oleh Kak Fani Dan Kak Lili Kan kita tahu nih Kak Kalau di Jerman Itu ada Sebenarnya Namanya Cinderella Escort Kalau yang Celebgram itu Kemarin Mungkin dia sempat bilang Bahwa dia Cuman Katanya Sindiran Dia sudah minta maaf Mengklarifikasi Kalau itu tidak benar Cuman kan ternyata Pada faktanya Ada yang melakukan Demikian Bahkan Orang Indonesia juga Tapi di luar negeri Nah Itu kan Kalaupun kita tidak masuk ke sana Karena mungkin Hukumnya berbeda Tapi kalau di Indonesia Tadi yang Kak Fani bilang Berarti tidak memungkinkan Karena memang tidak Aturan tersebut Melarang Hal tersebut Bisa dilakukan Nah pertanyaannya Kalau itu terjadi nih Let's say Mungkin kalau kemarin Karena ada aja Klarifikasi kita Nggak tahu Mungkin ada di tempat lain Atau yang kita nggak Kedetek Terjadi Hal-hal seperti itu Misalnya kayak Lelang keperawanan Ternyata emang ada Nah Kalau itu terjadi Padahal itu tidak Menuhi secara-secara Perjanjian Apa sih akibatnya? Menarik nih ya Jadi kan kita Tapi Tadi Kakak Kakak Lady Bahas soal Cinderella Escort Aku sambil baca Oh beneran ada ya Iya Beneran ada Bahas My virginity Luar negeri beda ya Oke kita Balik lagi ke Ranah Hukum Indonesia Oke Jadi kalau misalnya Kita balik ke BW lagi Tadi Kak Kan ada Dua syaratnya Yang nggak terpenuhi Syarat Kita sebut itu Kalau di Hukum Perdata Adalah syarat Objektif Ya kan Tadi syarat subjektifnya Terpenuhi Dia cakep Dia sudah masuk usia dewasa Dan dia juga ada kesepakatan Nah itu terpenuhi Yang subjektifnya Tapi ketika syarat objektif Nggak terpenuhi Itu ada konsekuensinya Kak Katakanlah sudah terjadi lah Ya Perjanjiannya Tanpa kita ketahui Sudah terjual lah Keperawanannya Seharga 2 miliar Ya kan Terus ternyata Kesini-kesini Si cowok Misalnya dia nggak nih Oh Ternyata Ini tuh nggak sesuai loh Sama Hukum Perdata Apakah yang bisa dia lakukan Sebenarnya ada sih Way outnya Jadi Kalau BW itu bilang Kalau ada syarat objektif Yang tidak terpenuhi Maka perjanjian itu Akan menjadi Batal demi hukum Nah Batal demi hukum itu Apa sih Kak Jadi Perjanjian itu Dianggap Nggak ada dari awal Gitu loh Segala yang sudah terjadi Dan konsekuensinya itu Bisa kita Apa ya Bisa kita Kita bikin jadi nol lagi Gitu Gimana ya Aku jelasinnya biar gampang Oh gini deh Kita langsung masuk ke kasusnya ya Si cowok tadi nih Misalnya Dia ada keinginan Untuk membuat Si perjanjian ini Batal demi hukum Sebenarnya dia bisa Kepengadilan nih Misalnya Dia bisa ujuin Aku ada perjanjian nih Tapi perjanjian ini Sebenarnya nggak memenuhi Konsep-konsep tadi Syarat objektifnya Jadi dia akan bisa Memohonkan ke pengadilan Untuk jadi batal demi hukum Tapi kan pertanyaan selanjutnya nih Kak Konsekuensinya Terus kalau perjanjiannya Batal demi hukum apa Nah aku tadi Simpelnya bilang Si perjanjiannya akan Bisa kita tarik Jadi zero lagi Maksudnya jadi kayak Seolah-olah Nggak ada perjanjian Si cowok tadi Dia itu bisa menuntut Untuk Berarti uangnya balik Gitu loh Kak Jadi kita bisa kembali Ke keadaan sebelum Perjanjian itu ada Oke Oke Jadi aku balik lagi Soalnya tadi agak Keputu sedikit Keburu lupa Jadi tadi si cowok itu Sebenarnya Dia bisa kembali Ke keadaan awal Itu adalah keadaan Dimana sebelum Perjanjiannya ada Sebelum dia ada Bayaran Kayak gitu Jadi sebenarnya Dia bisa menuntut Untuk uangnya balik Gitu loh Kak Jadi Hal yang sama Sebenarnya bisa dilakukan Sama si Si penjual Tapi kan kita lagi bicara Soal barang yang Dia nggak bisa Mendapatkan itu Kembalikan istilahnya Jadi Kalau yang kita mau Kita mau pakai Batal demi hukum ini Untuk Konsekuensi Batal demi hukum ini Hanya bisa digunakan Si cowok tadi Untuk dia Dapat Uangnya kembali Gitu Kalau si cewek Berarti jadi nggak bisa kan Beda sama kayak Kita jual beli handphone Kalau kita jual beli handphone Kan Kita misalnya Mau bikin batal demi hukum nih Kak Lady Yaudah aku akan Ini uang aku Tapi handphone Yaudah kita juga Balikin ke si penjual Cuman nggak begitu Dengan keperawanan kan So Itu sih sebenarnya Saya stop sampai situ Berarti kan Kalau misalnya memang Akhirnya Kembali ke Apa namanya Kembali ke Sebelum perjanjian ada Saya jadi menarik nih Ke Proses relang Jadi mau dibilang Bahwa sebenarnya Ya karena itu bisa Akhirnya batal Dan karena tidak sah Jadi yang rugi akhirnya Yang memberikan Keperawanan kira-kira gitu ya Betul Begitu Menjuangnya lah ya Wah menarik ya Kak Lili dan Kak Fani Untuk ulasannya Soal Lelang ini Terima kasih ya Kayak saya sih Udah Melihatnya Menjadi lebih jelas Gitu ya Jadi Kalaupun ada Yang nawar-nawarin Untuk lelang Mikir-mikir dulu Gitu ya Oke Kesimpulannya Berarti Kalau lelang Yang tidak Sesuai dengan Aturan undang-undang Dan tidak halal Tidak bisa Diperjanjikan Dikeritatkan Dan bisa akhirnya Batal demi hukum Terima kasih Untuk insightnya Kalili dan Kak Fani Semoga berguna Untuk semuanya Sampai jumpa lagi Di sesi sebelum berikutnya Bye Bye